Selamat pagi, adik-adik. Shalom. Gimana kabar kalian? Gimana nih? Boleh on mic? Boleh on mic? Baik, kak. Aku semangat mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Yang semangat mana nih? Bisa menyapa temannya satu sama dengan yang lain. Wah, hari ini ramai. Adik-adik kangen gak nih sama kakak Karin? Rakit kakak Karin pimpin pujian kapan ya? Kayaknya adik-adik gak kangen deh. Tapi gak apa-apa. Tapi gak apa-apa. Tapi kakak Karin ngakin di hati kalian masih-masih sebenarnya kangen, kan? Iya. Iya kan? Oke deh. Itu tadi ada suara. Jangan usah ditanggupin, adik-adik. Gak tahu suara siapa. Oke deh, kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita akan menyaikan lagu, Bapakku Datang Padamu. Bapakku Datang Padamu Bapakku Datang Padamu Bapakku Datang Padamu Mengucap suara siapa. Bapakku Datang Padamu 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 Minta bagi kakiku, terang bagi jatanku Waktu ku bimbang, tidak hilang jalanku Tetaplah kau di sisi ku Tetaplah kau takut, asal kau di dekatku Besar aku selamanya Waktu ku bimbang, tidak bagi kakiku Terang bagi jatanku Mari kita pilihkan lagi nih Terang bagi jatanku Firman ku, kita bagi kakiku Terang bagi jatanku Waktu ku bimbang, tidak hilang jalanku Tetaplah kau di sisi ku Tetaplah kau takut, asal kau di dekatku Besar aku selamanya Firman ku, kita bagi kakiku Terang bagi jatanku Terang bagi jatanku Aku serahkan kepada Koyo untuk memimpin dalam firman Tuhan Halo adik-adik Halo adik-adik Apa kabar Senang ya bisa bertemu lagi Terima kasih kakak hari Ya baik ya, baik semuanya sehat, puji Tuhan Gak berasa ya, kita sudah di akhir bulan Oktober Minggu hari ini Nanti kita masuk bulan November Terus kita akan merayakan Natal Gak berasa ya, sudah setahun ya Adik-adik semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini? Sudah? Sudah dong, kan sudah dinantikan ya hari Minggu Kita bisa kumpul lagi Kita bisa memuji nama Tuhan Dan juga untuk mendengarkan firman Tuhan Yuk adik-adik semuanya Sebelum kita merenungkan Kita membaca Kita tunduk kepala Kita berdoa Yuk mari kita berdoa Bapak di surga Kami bersyukur Tuhan Untuk pagi siang hari ini Kami boleh bersama-sama kembali Untuk memuji Memuliakan Dan juga untuk mendengarkan firman-Mu Buka hati kami Tuhan Sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu Berkati internet Dan berkati kami Semua teman-teman pada siang hari ini Boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan Firman-Mu boleh menerangi kehidupan kami Dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan Yang takut dan setia kepada engkau Terima kasih Bapak di surga Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan bersyukur Amin Oke Adik-adik semuanya Nah Cerita pada hari ini Sangat menarik sekali Temanya Tuhan menjaga Paulus di Pulau Malta Wah Kita akan melanjutkan perjalanan Paulus nih Perjalanan Paulus ke Pulau Malta Nah Adik-adik semuanya Siapa disini yang suka berpetualang? Apa? Oh Kenapa itu suka berpetualang Jifta? Seru gak berpetualang? Takut gak? Pernah Pernah Tampu Oh oke 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 Takut gak? Takut gak? Takut lebat Takut lebat Takut lebat ya Oh Ya 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 Bagus-bagus Terus Seneng ya? Pastinya seneng ya? Berpetualang Ya ada temen-temen Ada kakak-kakak Ada guru Yang mendampingi Wah pasti seneng sekali ya Tidak ada perasaan takut Ya berpetualang Entah itu berpetualang Jalan kaki Kita menuju ke sebuah tempat Mungkin kita berpetualang Naik kapal gitu ya Berlayar kemana gitu ya Wah pasti seneng sekali Nah Adik-adik semuanya Kita akan melanjutkan Cerita kita minggu lalu Yaitu petualangan perjalanan Paulus Waduh Ini petualangan dari Rasul Paulus Sungguh menegangkan Tetapi Tuhan selalu pimpin Perjalanan Rasul Paulus Sehingga sampai Ketempat yang dia tuju Perjalanan Paulus yang tidaklah mudah Ditempuh Nah Adik-adik semuanya Perjalanan Paulus Itu menggunakan kapal Menggunakan kapal Tidak jalan kaki Karena jalan kaki pasti capek Menggunakan kapal Siapa disini yang pernah naik kapal? Siapa disini yang pernah naik kapal? Ya Cifta pasti pernah naik kapal Pulang kampung Gimana tuh? Seneng gak naik kapal? Tapi pusing Oh pasti pusing Ya ada yang pusing Ada yang mungkin tidak ya Karena kita buat tidur Tidur Mungkin main-main sama teman-teman Gak berasa untuk Gelombang Atau ombak Pasti seneng ya Pernah naik kapal Semuanya mungkin Kalau belum pernah Ya nanti kita Kapan-kapan naik kapal Mungkin Papa Mama Mengajak kita semuanya Ke suatu tempat Naik kapal Nah Tapi adik-adik Siapa disini yang mungkin Pernah Atau Bagaimana perasaan adik-adik Kalau naik kapal Ya Tiba-tiba tuh ada Hujan yang lebat Abis gitu Air laut yang Gelombangnya kita Di arah ke kanan Ke kiri Di ombang-ambingkan Ke kanan Ke kiri Nah adik-adik Bagaimana perasaan kalian? Takut gak? Atau Kayak seru 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 ya Wah Kalau Koyo disitu ya Pasti takut Ya Pasti deg-degan gitu ya Kalau aku gak pernah Ada ombang Iya Pasti mungkin kayak Jefta Ya bisa muak Bisa kepalanya pusing Karena di ombang-ambing Sama ombang Tapi gak pernah ada ombang besar Besar Iya Gak ada ombang besar ya Nah ini kita Berandai-andai saja Bagaimana perasaan Kita Bagaimana perasaan Andik-adik semuanya Kalau kita masuk Di kapal tersebut Ada hujan lebat Terus ombaknya Itu sangat dahsyat Kita di ombang-ambing Ke kiri Ke kanan Wah Rasanya takut sekali Nah adik-adik Koyo pernah Punya pengalaman seperti itu Bersama dengan Anak-anak cute semuanya Pada berapa tahun yang lalu Kita pergi ke sebuah pulau Ya Untuk All and new Nah di tengah perjalanan itu Ada hujan deras sekali Di ombang-ambingan Aduh Koyo merasa muak Koyo merasa pusing Ya Dan muntah tentunya Tapi bersyukur Bahwa Tuhan pimpin Bahwa Tuhan sertai selama perjalanan Nah kita kembali lagi Ke cerita Paulus Ya Nah Siapa yang masih ingat cerita minggu lalu Apa yang terjadi dengan rasu Paulus dan teman-temannya Nah siapa yang masih ingat Kenapa? Jatuh ke sumur Jatuh ke sumur Jatuh ke sumur Jatuh ke sumur Pulau ya Ke Roma Perjalanan Tapi di tengah perjalanan Itu apa yang terjadi? Ada apa? Angin Angin Kenceng Wah Ombang Itu ya Semuanya Pada takut semuanya Anginnya kenceng Ujannya kenceng Wah Tetapi rasul Paulus berkata sama teman-temannya Jangan takut Ya Karena Tuhan menjaga kita semuanya Nah Ya ada angin, hujan, dan ombang Nah teman-teman Siapa yang dalam kapal itu? Kira-kira Siapa yang ada di dalam kapal itu? Nah Tentu Ada rasul Paulus Tentu Ada teman-temannya ya Yang ada di dalam kapal itu Kalau itu ada manusia? Ya Terus Apakah Paulus saja di dalamnya? Enggak Ya Masih banyak teman-temannya Apakah orang banyak takut dalam angin ribut? Ya Mereka takut Ya Pastilah Kalau ada di situ Pasiput Ya Apakah Paulus juga takut? Paulus tidak takut Paulus berdoa sama Tuhan Ya Nah ini mengapa Paulus tidak takut? Karena Paulus percaya bahwa Tuhan menjaga mereka dari ombak yang sangat besar Lalu Paulus Lalu Paulus memberikan kekuatan kepada teman-temannya Janganlah takut Ya Sebab Tuhan menjaga kita Sebab Tuhan menjaga perjalanan kita hingga selamat Nah Adik-adik Akhirnya selamat gak? Akhirnya mereka selamat Ya Selamat sampai di pulau Malta Mereka berteriak Selamat Selamat Kita selamat Wah senang sekali Puji Tuhan Kita selamat Ya Puli Ya Badan mereka sudah basah Kuyuk Hujan Bahan makanan mereka sudah tidak ada Kapal mereka juga sudah ada yang rusak Mereka selamat sampai tujuan Bukan sampai tujuan Mereka selamat di pulau Di sebuah pulau Mereka tidak tahu tuh Ya Nama pulau nya apa Mereka selamat dan terdampar di sebuah pulau Ya Tuhan menyertai perjalanan mereka Di tengah ombak Di tengah angin Hujan Ya Tuhan menyertai mereka hingga mereka selamat di sebuah pulau Ya Adik-adik bisa lihat itu Terus Apa yang terjadi dari kejauhan Mereka melihat banyak orang yang membantu Rasul Paulus dan teman-temannya Ya Eh lihat disitu ada orang Ada orang yang terdampar Mari kita bantu Mari kita angkat Kira-kira perasaan Rasul Paulus dan teman-temannya Takut gak Waduh Ada orang Itu kan kita gak kenal di pulau mana itu Baik enggak Jahat enggak Wah Sudah kita terdampar Terdampar di pulau Yang kita tidak kenal pulau Yang kita tidak tahu teman-teman Namanya apa Pulau asing Tiba-tiba ada orang yang menyamperin kita Ya kalau berbuat baik Kalau tidak Teman-teman Teman-teman bisa membayangkan itu Kalau kita terdampar Kalau kita masuk ke sebuah pulau Atau mungkin masuk ke kota yang Rasanya asing Gimana perasaan teman-teman Takut ya Oh iya Takut Wajar itu teman-teman Kalau takut Sama seperti Rasul Paulus dan teman-teman yang lainnya Mereka takut Karena Ketemu dengan orang asing Kira-kira orang tersebut baik atau jahat Orang yang membantu teman-teman dan Rasul Paulus adalah orang-orang yang baik sekali Mereka menolong Rasul Paulus dan mereka menolong teman-temannya Mereka basah kuyuk Mereka kedinginan Mereka menggigil Lalu orang-orang di situ apa yang mereka lakukan Mereka membakar kayu bakar Mereka menyalakan api unggun Mereka bisa menghangatkan badan mereka setelah mereka kedinginan Mereka bersyukur sekali mereka bisa bertemu dengan orang yang baik Oke Oke Adik-adik Dan mereka bertanya Ngomong-ngomong ini kita terdampar di pulau mana ya? Mereka berkata kepada salah seorang yang ada di sana Mereka terdampar di pulau Malta Adik-adik namanya adalah pulau Malta Mereka terdampar di pulau Malta Mereka menyambut Paulus dan teman-temannya di api unggun Mereka senang sekali Mereka bisa menghangatkan badan mereka Tiba-tiba apa yang terjadi adik-adik Kan apinya lama-lama abis ya Lama-lama abis Lalu mereka mencari apa? Mencari kayu bakar Nah adik-adik kalau kita ikut kegiatan pramuka Atau kegiatan api unggun Pasti api unggun itu lama-lama pasti abis Kita harus menambahkan kayu bakar Ataupun arang Ataupun apapun Untuk menyalangkan api lagi Nah mereka berinisiatif untuk mencari kayu bakar Mereka mencari kayu bakar Dan tiba-tiba apa yang terjadi adik-adik Rasul Paulus kegigit ular Wah tiba-tiba Rasul Paulus waktu mencari kayu bakar Tiba-tiba Rasul Paulus itu kegigit ular Ular yang sangat berbisa Lalu Rasul Paulus melemparkan ular tersebut ke dalam perapian tadi Kira-kira Rasul Paulus sakit gak? Kira-kira Rasul Paulus mati gak? Banyak teman-teman dan orang-orang berpikir Wah Rasul Paulus sudah dikigit ular Ular yang berbisa Pasti Ya ada ular Pasti Rasul Paulus itu Nanti beberapa hari sakit dan Pasti meninggal Mereka pasti berpikiran seperti itu Tetapi Tuhan menyertai Paulus Tuhan memberikan kekuatan kepada Paulus dari gigitan ular Paulus tetap sehat dan tidak terjadi apa Luar biasa sekali ya penyertaan Tuhan Bisa dibayangkan adik-adik Rasul Paulus digigit ular Ular yang berbisa Mungkin beberapa hari Biasanya kan kalau orang digigit ular Kan demam Atau pusing Ataupun beberapa hari Kalau tidak ditangani oleh dokter Pasti meninggal Tetapi Tuhan menyertai Paulus Di dalam perjalanannya Setelah itu Di dalam api Perapian api unggung Teman-temannya Aduh Kucuk 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 Aduh Kucuk 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 Nah kira-kira apa itu Kalau kucuk 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 Kurutnya bunyi Jadi lapar Iya Jadi lapar Ya lapar Aduh Bahan makanan sudah tidak ada Kapalnya juga sudah rusak Bahan makanan juga sudah Terdampar di laut Mereka kelaparan Iya Aku juga lapar Tapi Apa yang terjadi adik-adik semuanya Mereka diundang makan Oleh anak gubernur Tuhan memelihara mereka Dengan perjamuan makan Oleh gubernur di Malta Sungguh luar biasa sekali ya Teman-teman Pemeliharaan Tuhan Atas kehidupan Rasul Paulus dan teman-temannya Mereka lapar Dan mereka dijamu Dan diundang oleh gubernur Untuk makan bersama dengan mereka Sampai kenyang Dan tidak hanya makan saja Mereka boleh tinggal Di rumahnya Beberapa hari Untuk memulihkan tenaga mereka Wah Sungguh luar biasa sekali penyertaan Tuhan Di dalam kehidupan Rasul Paulus dan teman-temannya Bisa dibayangkan ya teman-teman Mereka dijamu sungguh luar biasa Oleh gubernur Yang ada di pulau Malta Selama mereka dijamu Tiba-tiba mereka apa? Mereka mendapatkan Ayah mereka Ayah dari gubernur ini Tiba-tiba apa? Sakit Jadi Ayah dari gubernur ini sakit Apa yang terjadi adik-adik? Rasul Paulus bergegas ketika mendengar bahwa Ayah dari gubernur ini sakit Dia datang menjumpai Ayah dari gubernur ini Dan Dia mendoakannya Paulus berdoa kepada Tuhan Dan menyembuhkan Ayah gubernur tadi Oh enggak adik-adik Rasul Paulus berdoa kepada Tuhan Dan ayah gubernur ini Sembuh dan sehat Luar biasa sekali ya Tuhan memakai Rasul Paulus Untuk menyembuhkan ayah gubernur ini Dan seisi rumah Dan seisi pulau tersebut Mereka percaya kepada siapa? Tuhan Yesus Tuhan Yesus Melalui Rasul Paulus Wah indah sekali ya Ternyata Rencana Tuhan itu Baik Adik-adik untuk Rasul Paulus dan teman-temannya Terdampar di sebuah pulau Dan Tuhan Memelihara kehidupan mereka Dan Tuhan memberikan kesembuhan kepada Ayah dari gubernur Sehingga semua seisi rumah Dan seisi orang di pulau tersebut Mengerti dan percaya kepada siapa? Tuhan Yesus Karena Tuhan Yesus bisa menyembuhkan Dari ayah gubernur Indah sekali bukan? Dahulu mereka belum mengenal Itu siapa Tuhan Yesus Tetapi sekarang Tetapi sekarang Melewati Rasul Paulus Mereka tahu Bahwa Tuhan Yesus Berkuasa Luar biasa sekali ya Adik-adik Nah itulah perjalanan Dari Rasul Paulus Setelah beberapa hari Adik-adik Rasul Paulus Harus melanjutkan perjalanannya Ke Roma Tiba saatnya mereka berpisah Senang sekali mereka bisa bertemu dengan Rasul Paulus Senang sekali mereka bisa mengerti dan mengenal Itu siapa Tuhan Yesus Melewati Rasul Paulus dan teman-temannya Dan tiba saatnya mereka untuk berpisah Mereka tiba saatnya untuk melanjutkan perjalanan ke Roma Teman-temannya dan juga orang-orang yang disana Mereka membawa bekal untuk perjalanan mereka Mereka membawa banyak makanan kepada dan diberikan kepada teman dan Rasul Paulus Mereka sangat senang sekali Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan ke Roma Dan adik-adik semuanya Tuhan menjaga perjalanan mereka Dan tiba selamat di kota Roma Ya senang sekali ya Ya senang sekali ya Akhirnya mereka dapat melanjutkan perjalanan Ketujuannya Sampai di kota Roma Adik-adik semua Kira-kira nih Dari perjalanan Rasul Paulus di tengah ombak Dan terdampar di pulau yang mungkin kita tidak tahu Tapi mereka disambut banyak orang disana Dan Tuhan memelihara lewat gubernur Dan Tuhan memelihara lewat orang-orang disana Dan Tuhan menyertai perjalanan mereka hingga sampai di kota Roma Kira-kira adik-adik Apa sih yang dapat kita pelajari dari perjalanan Rasul Paulus ini? Yang pertama yang harus kita dapat pelajari adalah Tuhan menjaga kita dalam keadaan berbahaya Tuhan selalu beserta Tuhan selalu hadir Dalam keadaan apapun Dalam keadaan yang berbahaya pun Tuhan hadir Tuhan menjaga Tuhan yang selalu setia ada di dalam kehidupan kita semuanya Jangan berpikir kalau Tuhan itu tidak sayang Jangan berpikir kalau Tuhan itu tidak mengasihi Dan jangan berpikir kalau Tuhan itu tidak beserta dalam kehidupan kita Ketika kita mengalami kesusahan Di mana Rasul Paulus diombang-ambingkan di tengah ombak Di mana Rasul Paulus dan teman-temannya terdampar di sebuah pulau Digigit ular Mengalami penderitaan satu dengan penderitaan lain Tuhan tetap menjaga kehidupan mereka Tuhan memelihara mereka Dan Tuhan berkata Dan Tuhan mengingatkan kita Jangan takut Sebab Tuhan menjaga dan memelihara hidup kita Adik-adik semuanya Jadi janganlah takut Tuhan memelihara kehidupan kita semuanya Jikalau adik-adik sakit Jikalau papa mama kita sakit Jikalau teman sahabat kita sakit Jikalau kita semuanya membutuhkan pertolongan Ingat bahwa Tuhan menjaga kita Tuhan memberikan kita kekuatan Tuhan memberikan kita kesehatan Bahkan Tuhan memberikan kita hikmat dan akal budi Sehingga kita bisa belajar dengan baik Meskipun kita online Meskipun kita belum bertemu dengan teman-teman Kita rindu bertemu dengan mereka Tetapi Tuhan memelihara kehidupan kita Kita bersyukur bisa online Kita bersyukur kita bisa beribadah Meskipun belum tetap muka Tapi kita bersyukur Tuhan menjaga Sebuah kehidupan orang-orang kita Jadi jangan takut Tuhan memelihara kita Memelihara sekolah kita Memelihara keluarga kita Memelihara semua apa yang kita butuhkan Tuhan sediakan Nah ini Tuhan memelihara kita semuanya Jadi janganlah takut Bahwa Tuhan berserta dengan kita Asal adik-adik Percaya Asal adik-adik semua Minta kepada Tuhan Dan selalu bersyukur kepada Tuhan Kita bersyukur setiap hari minggu Kita boleh ada sekolah minggu Kita bersuka cita Kita memuji nama Tuhan Dan juga untuk mendengarkan firman Tuhan Adik-adik Berikutnya Untuk ayat hafalan Kita sama seperti minggu lalu Dari Masmur 121 ayat 7 Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan Ia akan menjaga nyawamu Masmur 121 ayat 7 Yuk kita akan sama-sama belajar kembali Kita sama-sama mengulang Kita akan sama-sama mengingat dan menghafal ayat ini Di dalam hati Lalu mungkin adik-adik Kalau boleh teman-teman Mau menghafal silahkan Satu, dua, tiga Tuhan akan menjaga engkau Terhadap segala kecelakaan Ia akan menjaga nyawamu Masmur 121 Satu, ayat, tujuh Bigelonnya kapal Oke, boleh Yuk Adik-adik yang lain boleh Menghafalkan Ataupun mungkin Bisa Menghafalkan Jangan takut Nanti mungkin Koyo bisa bantu Ada yang mau mungkin? Siapa di sini? Maku-maku Oke Oke Nanti Koyo bantu ya Tiga, dua, satu Tuhan akan menjaga engkau Dalam segala Terhadap Tuhan akan menjaga engkau Terhadap segala kecelakaan Ia akan menjaga nyawamu Masmur 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 121 ayat 7 Iya Pintah Oke Boleh Adin Masmur 121 ayat 7 Tuhan akan menjaga Engkau Terhadap Segala Kecelakaan Ia akan Menjaga nyawamu Pintah Good job Ada yang lain? Ada yang lain? I love you Mungkin Cicil Ada yang lain? Jepta Jepta Sudah Mau minum Oh iya Boleh Cicil Cicil Kayla Ciro Melati Michelle Aku Aku Michelle Oh Michelle Iya Oke Boleh Boleh Tuhan akan Menjaga engkau Terhadap Segala Kecelakaan Ia akan Menjaga Menjaga Nyawamu Masmur 121 Ayat 7 Iiii Pintah Terima kasih Ada yang lain mungkin? Adik-adik Jepta Jepta Tadi kan sudah minum Cicil 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 dulu ya Abis itu Jepta Tuhan Akan Menjaga Engkau Terhadap Segala Kedakaan Ia akan Ia akan Menjaga Nyawamu Masmur 121 Ayat 7 Terima kasih Cicil Berikutnya Jepta Jepta Yuk Tuhan akan Menjaga engkau Terhadap Segala Kecelakaan Ia akan Menjaga Nyawamu Masmur 121 Ayat 7 Iya Pintah Good job Semuanya Ada yang lain mungkin Teman-teman Yang mau Mencoba Sebelum Koyokasi Ke kakak senja Ada Aku Siapa ini Yuk Oke Silahkan Tuhan akan Menjaga Engkau Dari Apa ya Terhadap Kecelakaan Dan Akan Menjaga Nyawamu Masmur Masmur 121 Ayat 7 7 Iya Good job Terima kasih Ada yang lain mungkin Ya Kalau tidak ada Koyo berharap Biarlah Ayat Mas Ini Terus Kita hidupi Dalam kehidupan Adik-adik Dan ingat Tuhan Terus Menjaga Kehidupan Kita Dari segala Kecelakaan Ia menjaga Kehidupan Kita Bahwa Tuhan Beserta Dengan Kita Semuanya Amin Tuhan Yesus Memberkati Koyo Serahkan Kepada Kakak Senja Oke Terima kasih Koyo Jalan Madik-adik Ini Udah Jam-jam Bobo Siang Ada Ngantuk Enggak Ayo Matanya Dimelototin Dulu Biar Tahan Sampai Setelah Minggunya Selesai Nah Adik-adik Tadi Kita Udah Dengar Kisahnya Rasul Paulus Rasul Paulus Mengalami Bahaya Bahayanya Ketika Apa Tadi Ketika Apa Tadi Paulus Mengalami Bahaya Ya Mengalami Badai Di atas Kapal Lalu Apalagi Tadi Bahaya Yang Dihadap Paulus Digit Ular Nah Bener Digit Ular Nah Tapi Dari segala Bahaya Yang dihadapi Oleh Paulus Tuhan Menyertai Apa aja Penyertaan Tuhan Tadi Ingat Diberi Makan Oleh Diberi Oleh Itu Diberi Makan Oleh Penduduk Disitu Yang tinggal Di Pulau Malta Lalu Paulus Boleh Selamat Sampai Di Pulau Malta Lalu Apalagi Ada Lagi Enggak Penyertaan Selamatkan Oleh Penduduk Di Pulau Malta Betul Terus Waktu Kayu Bakar Habis Kan Tinggalnya Di hutan Mereka Kalau Enggak Ada Api Unggun Mereka Kedinginan Waktu Kayu Bakar Habis Ada Teman-teman Yang Juga Menolong Rasul Paulus Untuk Sama-sama Mencari Kayu Bakar Yang Baru Nah Adik-adik Adik-adik Semua Pasti Disini Pernah Mengalami Kondisi Bahaya Bahaya Dari hal Yang Kecil Sampai Hal Yang Besar Ini Kakak Senja Mau Sharingin Apa Aja Bahaya Bahaya Yang Mungkin Kita Pernah Alamin Nah Ini Yang Pertama Pernah Adik-adik Ada Di Tempat Yang Sepi Dan Gelap Sendirian Pernah Aku Pernah Tapi Biasanya Yang Ya Kalau Misalnya Ada Tempat Gelap Itu Nyanyi Lagu Tuhan Nyanyi Lagu Tuhan Biar Tidak Takut Nyanyi Apa Nyanyi Apa Lagu Tuhan Lagu Tuhan Apa Tuhan Paling Sering Nyanyiin Lupa Sih Jarang Banget Ada Tempat Gelap Soalnya Terang Terang Semua Malam Malam Oke Atau Di Kamar Mandi Ya Takut Pernanya Dalam Nama Yesus Dalam Nama Yesus Gitu Nah Kakak Senja Dulu Pernah Gitu Karena Takut Kalau Marco Gimana Marco Tadi Nah Ilang Di Mal Aku Nah Ilang Di Mal Aku Laku Disuruh Sama Mami Aku Diam Disini Nungguin Terus Aku Tiba Tiba Lupa Masa Aku Kira Aku Ilang Aku Lupa Kalau Disuruh Nunggu Disitu Iya Lupa Akhirnya Jadi Sendirian Nyari Mami Papi Gitu Nah Adik-adik Lalu Pernah Gak Adik-adik Ngalamin Apa Ya Yang kedua Yang kita Bisa Ngalamin Bahaya Siapa Disini Sekolah Pernah Naik Angkutan Umum Sendiri Udah Pernah Belum Gak Pernah Gak Pernah Siapa Yang Pernah Ada Nggak Yang Pernah Sekarang Makin Banyak Penculik Iya Iya Nah Kalau Kakak Senja Dulu Waktu SD Kalau Berangkat Sekolah Mulai Dari Kelas 3 SD Naik Angkot Sendirian Terus Abang Angkot Suka Ngebut Gitu Kan Terus Di jalan Kakak Senja Takut Tapi Kak Senja Berusaha Buat Berdoa Tuhan Tolong Supaya Tuhan Jaga Kakak Sampai Di sekolah Dengan Selamat Gitu Nah Lalu Apa lagi Yang bisa Terjadi Kondisi Bahaya Apa lagi Yang ketiga Kondisi Bahaya Yang bisa Dihadapin Siapa Yang pernah Naik Pesawat Enggak Enggak Pernah Takut Naik pesawat Takut Iya Takut Pernah Nggak Naik Pesawat Pas lagi Mendung Atau Lagi Cuacanya Hujan Gitu Ada Nggak Yang Pernah Gitu Oh Bayat Kulauin tangan Ke jendela Kalau Pas mendung Nggak Pernah Mami yang Pernah Papi Terus Kata Papi Apa Ferin Nggak Kalau pas Mendung Gimana Rasanya Nggak Nggak Tahu Nggak Tahu Naik Jelta pernah, Adin udah pernah. Si Sil pernah nggak, Sil? Nggak, kecil banget. Tapi masih bisa naik sih. Masih bisa naik. Kalau Kayla gimana? Pernah nggak, Kay? Naik-naik tanggal, terus akhirnya mau jatuh gitu sampai mau jatuh. Siapa yang pernah ngalamin begitu? Nggak pernah. Pernanya jatuh dari kursi. Kursi ya? Hampir jatuh nggak waktu kecil? Udah jatuh tapi cuma nangis doang, nggak ada yang luka. Nah, puji Tuhan ya. Berarti Tuhan tetap menolong. Ada loh yang jatuh terus ternyata kepalanya gerotak gitu. Atau sampai pingsan gitu ya. Tapi bersyukur walaupun kita ngalamin bahaya, Tuhan menolong. Oke. Nah, kondisi bahaya lagi apa ya? Siapa yang waktu kecil tuh masih playgroup di sekolah belajar main gunting? Terus suka dibilang, Awas, nanti ke gunting gitu. Ada yang pernah? Nggak pun ketus gunting pernahnya. Ketus kater. Sama silet. Nah, itu juga hal bahaya ya, Jefta. Nah, adik-adik di rumah juga harus ingat. Apa aja sih hal-hal bahaya yang bisa terjadi kepada adik-adik. Itu salah satunya tadi ya. Kalau misalnya sekolah naik angkutan umum sendiri, Terus supirnya mulai ngebut, Nah, itu berbahaya. Jadi adik-adik harus hati-hati. Lalu, ketika main gunting, Mau pakai gunting, itu bahaya juga. Jadi adik-adik harus hati-hati. Lalu, apalagi sih bahaya yang mungkin pernah dialamin. Siapa yang di sini pernah ngalamin atau melihat kecelakaan? Ada yang pernah tahu? Adin pernah lihat atau pernah kecelakaan? Pernah lihat. Ngeri ya. Ada lagi? Ada nggak yang pernah ngalamin? Cuman lihat. Cuman lihat dari video. Hmm, dari video. Ya, oke. Eh, love you gimana? Pernah nggak ngalamin atau ngelihat kecelakaan? Kekin ke toilet ya? Iya, Jefta. Siu pernah ngalamin? Mengalami kejadian itu, gitu. Nggak pernah ya, puji Tuhan ya. Nah, adik-adik itu juga bahaya. Yang bisa terjadi kepada kita. Mungkin bukan kita yang ngalamin ya, Tapi mungkin papa, mama, atau keluarga, Atau teman kita ada yang mengalami Kejadian-kejadian bahaya seperti itu. Nah, terus siapa di sini yang udah bisa naik sepeda? Marco nih kayaknya, suka sepeda nama papi nggak? Anda pernah, Anda pernah, tapi kadang kan jatuh. Oh, very pretty jatuh. Jatuh. Agak jarang naik sepeda. Agak jarang naik sepeda ya. Nah, adik-adik, ketika kita mengendarai sepeda sendiri nih, Terus kita mengendarai mungkin di komplek, Tapi sudah ada motor atau mobil yang lewat gitu ya. Nah, itu juga kondisi yang bisa berbahaya bagi kita. Kak, moternya kan udah tau kata mami gitu. Moternya udah tau kata mami. Jadi pengen bisa deh. Pengen jadi bisa deh. Nah, adik-adik, kita harus ingat banyak hal yang bisa berbahaya untuk kita lakukan. Atau hal berbahaya yang kita hadapi. Tapi, bukan hanya kita harus ingat serta hati-hati. Tapi kita mesti melihat bahwa di tengah bahaya yang bisa kita alami, Di situ Tuhan menolong gitu ya. Nah, kita tau bahwa sekalipun kita berada dalam kondisi bahaya, Apa aja nih ya? Yang pertama coba, Marco. Yang pertama. Tulisannya apa? Menyatai. Betul. Coba sekarang Mikuel. Mikuel baca ungu yang baris kedua. Ya. Mikuel disitu enggak? Belum ya? Elo deh. Elo baca yang ungu yang kedua nih. Ayo Elo. Kan yang pertama Tuhan Yesus menyertai. Terus yang kedua. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjaga. Ah, good. Coba sekarang Kakak Keila. Baca yang ketiga. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menolong. Ya, betul. Jadi, sekalipun kita dulu nih kecil, Pernah naik-naik tangga, hampir jatuh. Eh, ternyata Tuhan Yesus menjaga kita. Tidak sampai terjatuh. Lalu, kita pernah mungkin mengalami kondisi-kondisi yang kita takut. Jadinya ketika naik pesawat, pesawat mungkin oleng, naik kapal, ada angin yang kencang gitu. Itu kondisi bahaya. Tapi Tuhan menyertai, menjaga, dan menolong kita. Nah, adik-adik, aktivitas hari ini Kakak Senja mau ajak kita semua mengingat bahwa kita semua pernah mengalami bahaya. Walaupun kita lupa-lupa gitu ya. Kita agak lupa pernah bahayanya apa ya. Tapi kita pasti pernah nih dikasih tahu sama Mama. Marco, jangan main itu, nanti jatuh. Adin, jangan duduk kompor. Nanti kamu kebakar, misalnya gitu ya. Nah, pasti pernah kita diingatkan orang tua. Nah, adik-adik. Tapi bersyukur ketika kita pernah mengalami bahaya, Tuhan Yesus sekali lagi apa tadi? Menyertai, menolong, menjaga. Sebenarnya aku pernah gak sengaja makan, minum sabun, terus aku masih gak apa-apa. Nah, itu salah satu kondisi bahaya ya, yang pernah dihadapi oleh Marco. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus. Apa yang dia bilang itu sabun loh? Wah, ini gak sakit perut gak? Enggak. Tapi Tuhan Yesus masih baik ya, Marco. Marco masih tetap sehat. Makannya tetap banyak. Belajarnya tetap pinter. Ya, itu karena Tuhan baik sama kita. Nah, adik-adik, ini kita mau sama-sama berdoa. Berdoanya, Tuhan Yesus, titik-titik, pernah mengalami bahaya. Terima kasih Tuhan, selalu menyertai, titik-titik, titik. Titik-titik, percaya. Tuhan Yesus selalu menyertai, menolong, dan menjaga, titik-titik, titik. Oke, titik-titiknya diisi apa? Titik-titiknya diisi nama adik-adik. Nanti kakak Senja mau ajak, nanti kakak Senja bilang gini, Mari berdoa bersama-sama. Semua mic-nya udah nyala nih, lalu berdoa sama-sama. Sebut, titik-titiknya diisi nama masing-masing. Oke, contoh. Tuhan Yesus, Senja pernah mengalami bahaya. Terima kasih Tuhan selalu menyertai Senja. Senja percaya, Tuhan Yesus selalu menyertai, menolong, dan menjaga Senja. Oke, gitu ya adik-adik. Aku mau ajak adik-adik hari ini berdoa bersama-sama, bersyukur pada Tuhan, dan beriman kepada Tuhan Yesus. Oke, udah siap berdoa? Yang siap berdoa, bukan maik, bilang siap. Yang cendio. Udah siap berdoa? Siap. Udah masing-masing yang namanya ya? Ya, nanti disebut masing-masing namanya. Namanya ini. Oke, sekarang semua mic-nya dinyalain, tapi suaranya disimpen dulu. Ayo, semua mic-nya dinyalain, tapi suaranya disimpen dulu. Ya, Jiro boleh nyalain. Oke, Sisil boleh nyalain mic-nya. Marco juga. Oke, yuk. Sekarang sikap berdoa gimana adik-adik? Tepat tangannya, tutup matanya. Tapi boleh ngintip dikit-dikit kalau lupa kata-katanya ya. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu menyertai senja. Tuhan Yesus selalu menyertai senja. Tuhan Yesus selalu menyertai menolong dan menjaga senja. Mari. Mari. Mari adik-adik. Kita lanjut berdoa. Kakak senja akan memimpin. Sekaligus kita akan menutup ibadah hari Minggu ini. Tuhan Yesus, Bapak Allah kami yang bertata di atas kerajaan sorga. Kami anak-anak Tuhan. Kami dikasihi Tuhan dan kami mau untuk selalu mengasihi Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang dibagikan oleh Koyo hari ini. Terima kasih untuk pujian yang kami boleh kembali naikkan kepada Tuhan. Hari ini Tuhan kami diingatkan melalui kisah Rasul Paulus. Bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai, menjaga, dan menolong kami. Sekalipun Tuhan kami berada dalam bahaya. Besok-besok mungkin kami hampir celaka. Tapi kami percaya dan memohon pada Tuhan. Supaya kami selalu percaya dan yakin. Serta ingat bahwa Tuhan Yesus bersama kami. Tuhan Yesus menyertai kami. Dan tolong Tuhan supaya adik-adik di sekolah minggu terus setia berdoa dan membaca firman. Sehingga adik-adik mengingat kasih Tuhan kepada adik-adik semuanya. Dan Tuhan yang terus menyertai, terus diimani oleh adik-adik sampai maut mengambil nyawa setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih Tuhan yang terus kami rasakan. Mohon ampun ya Tuhan. Kalau kami pernah menjadi anak yang nakal. Anak yang mungkin tidak menurut kepada orang tua. Atau mungkin kami menjadi anak yang tidak taat kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi kami memohon ampun Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, mengucap syukur, dan memohon ampun. Amin. Usailah sekolah minggu, mari kita bobo siang gitu ya. Bye-bye, bye-bye, sampai minggu depan. Terima kasih telah menonton!